Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ham swastiastu salam sejahtera bagi kita semua Pemirsa kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran Baik pemirsa informasi terkini dilansir di radialampung.bacakoran.co Dengan headline Beras bulog dijual di atas HET Dari Bantai Lampung melaporkan Sejak akhir tahun 2023 hingga kini Harga beras di pasaran Provinsi Lampung masih cukup tinggi Beras premium Rp17.000 per kilogram Dan beras medium berkisar Rp14.000 per kilogram Hal tersebut jauh di atas harga ecaran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Yaitu untuk beras premium Rp13.900 per kilogram Dan beras medium Rp10.900 per kilogram Untuk menekan kenaikan harga beras tersebut Pemerintah melalui bulog pun gencar menyalurkan beras SPHP Dalam kemasan 5 kilogram yang HET per kilogramnya Rp10.900 Sehingga harga perkemasan beras SHP Rp54.000 Tetapi tampaknya ada oknum memanfaatkan tingginya harga beras saat ini Untuk mencari keuntungan dengan menjual beras bulog tersebut di atas HET Itu dapat dilihat di lapak jual beli online Yang ada di media sosial seperti Facebook Di antaranya, Facebook group bernama Masyarakat Kecamatanatar Ada yang mengupload menjual beras SPHP Rp60.000 per kemasan Dalam foto yang diupload penjual itu terlihat stok dari beras SPHP yang dijual cukup banyak Kemudian di grup Facebook bernama Seputar Kota Metro Ada yang mengupload jual beras SPHP dengan harga Rp65.000 per kemasan Ada pula penjual yang mengupload tumpukan kemasan beras SPHP yang dijual Tetapi untuk harga tidak dicantumkan dan diminta melalui chat nomor yang tertera Reporter koran ini pun mencoba menghubungi nomor yang tertera untuk menanyakan harga perkemasan beras SPHP Penjual menjawabnya bahwa harga perkemasan Rp65.000 Namun, saat ditawari harga sesuai ehak Reporter koran ini pun mencoba menghubungi nomor yang tertera untuk menanyakan harga perkemasan beras SPHP Penjual menjawabnya bahwa harga perkemasan Rp65.000 Namun, saat ditawari harga sesuai HET Penjual ini enggan menjualnya Belum bisa kok kalau segitu maaf ujar penjual Tidak hanya secara online Warung-warung di perkampungan juga ada yang menjual beras SPHP di atas HET Dijual Rp60.000 perkemasan Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin meminta untuk melaporkan kepadanya Jika ditemukan beras SPHP dijual di atas HET Sudin mengaku akan meminta Perum Bulog Drive Lampung Untuk mencabut dan tidak memberi jatah beras SPHP ke toko yang menjual beras SPHP di atas HET Kasih tahu saya, nanti saya suruh Bulog Lampung Suruh cabut, jangan dikasih jatah lagi kalau memang benar Ujar Sudin saat di pasar Perumna Suwe Halim, Kamis 7 Maret Menurutnya kini banyak ibu yang mengeluh tingginya harga kebutuhan pokok Khususnya jelang Ramadan 1445 Hijriah 2024 Seperti telur ayam yang saat ini harganya telah menyentuh Rp31.000 per kilogram Dan beras Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram Baik-baik saja kita beralih ke informasi selanjutnya Yang dilansir dari lampu newspaper.disway.id Dengan headline, Tim Jujaring Keamanan Pangan Lampung Lakukan pengawasan dan uji sampel bahan pangan di Pasar Wai Halim Dari Bender Lampung melaporkan Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Horticultura Bani Isprianto mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI tahun 2024 Kamis 7 Maret Ketua Komisi 4 DPR RI bersama Sekretaris Utama Bapak Nas Dirjen Penguatan Daya Sayang Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktur Bisnis Bulog dan Tim Jujaring Keamanan Pangan Provinsi Lampung Meninjau Pasar Wai Halim dan Kudang Bulog Campang Raya Guna memantau stok dan harga pangan Khususnya menjelang bulan suci Ramadan Selain itu, Tim Jujaring Keamanan Pangan Provinsi Lampung Melakukan sidak pengawasan keamanan pangan Guna memastikan keamanan bahan pangan dari jad berbahaya Tim mengambil sampel ke sejumlah bahan pangan Kemudian melakukan pengujian Menggunakan fasilitas mobil laporan Ada pun hasil pengujian dari sejumlah bahan pangan Yang menjadi sampel dalam sidak tersebut Seperti daging ayam, daging sapi, tahu, ikan, tempe, bakso, beras curah, buah-buahan, cabai merah, kue, dan jajanan pasar Tidak ditemukan adanya bahan atau jad berbahaya Seperti formalin, borax, klorin, rodamin B Baik pemirsa, demikian edisi Baca Kauan hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Kauan selanjutnya Saya Arista Putri, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!